Intro Bagaimana mekanisme penyembuhan diabet itu adalah Bagaimana memperbaiki fungsi pankreas Kemudian memberikan insulin alami dari luar Memperbaiki reseptor di daerah sel penerima glukosanya Dan juga pola ibadah atau pola diet yang harus dilakukan Jadi saya ingatkan lagi pemberiannya adalah pertama olahraga setiap hari Rutinkan tahajud Terus kemudian berilah jus yang terdiri atas pare Kacang panjang, wortel, dan toge Kemudian rebuskan daun salam Makan sedikit tapi sering Porsinya paling hal sekali makan 2 sendok Dengan sayur yang banyak Olahraga harus dilakukan setiap hari Bagaimana untuk penderita penyakit yang sudah mengalami asam urat Jangan kacang panjang Tapi cari selain kacang panjang Jadi daun salamnya saja Terus parenya bagaimana? Cari pare yang berwarna putih Jadi bisa disubstitusi Terus pada orang diabet bikin gatal betul Nah dia akan menghilang ketika gulanya sudah mulai membaik Itu adalah proses neuropati Nanti kalau sudah membaik Dalam jangka waktu yang saya bilang ada waktu pertama yang lalu Adalah kurang lebih selama 1 tahun Nanti neuropatnya akan kembali seperti biasa Kira-kira seperti itu Terima kasih telah menonton!